Berikutnya pemirsa pemerintah Kabupaten Jember, Rabu pagi mengikuti peringatan Hari Air Sedunia secara serentak. Hari Air Sedunia yang sejatinya diperingati setiap tanggal 22 Maret ini, memiliki pesan agar masyarakat terus menjaga lingkungan, khususnya di sekitar daerah aliran sungai agar tetap bersih, asri, dan bebas sampah. Peringatan Hari Air Sedunia oleh Pemkap Jember digelar di daerah aliran sungai Desa Sidumulyo, Kecamatan Silo. Dihadiri langsung oleh Bupati Jember, Kepala Bank Indonesia Cabang Jember, anggota DPR RI Komisi 11, serta OPD terkait. Dalam giat ini, Bupati bersama anggota DPR RI dan Kepala BI Jember turun langsung melakukan penghijauan di daerah aliran sungai dengan menanam bibit pohon seperti alpukat dan durian. Selain untuk penghijauan, pohon yang ditanam tersebut diharapkan kelak bisa menjaga aliran sungai dari ancaman banjir dan longsor. Usai menanam bibit pohon, Bupati beserta Kepala BI, anggota DPR RI, dan OPD terkait, menebar ribuan benih ikan di aliran sungai Sidumulyo. Ini acara kegiatan menanam pohon dalam rangka Hari Air Sedunia. Dan kami sudah akan menanam pohon hari ini, 2.500 pohon di tiga lokasi dan juga kita nyebar benih ikan, ada 10.000 benih ikan. Dan tentunya di hari air ini sangat penting buat kita bagaimanapun juga negeri ini harus kita pertahankan, jangan sampai kita kekurangan air. Dan ini kita harus membuat satu tempat-tempat yang caption area kita harus ada, tangkapan-tangkapan air untuk bagaimana air ini bisa tersembunyi di bumi, bukan buang ke laut. Tentunya kegiatan ini sangat penting buat kita semuanya.